Mantan Art Sule dan Nathalie Holzer, Trimurwati alias Wati tak gentar menghadapi ancaman somasi dari mantan majikannya, Nathalie Holzer. Alih-alih takut, Wati justru menggandeng pengacara guna menghadapi serangan dari mantan istri Sule itu. Wati pun dengan suara lantang mengaku tak merasa bersalah atas pernyataannya tentang Nathalie Holzer. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Wati diduga mengindir Nathalie Holzer terkait perselingkuhan. Gara-gara dituding selingkuh dari Sule oleh Wati, Nathalie pun murka kepada Wati. Menanggapi ancaman somasi dari Nathalie Holzer karena dianggap mengumbar kebohongan, Wati santai. Bersama pengacaranya, Krishnamurti, Wati lantas mengurai pesan berisi kalimat sinis dari Nathalie Holzer. Dia, Nathalie Holzer, ngirim ke aku statusnya, apa ini, bukannya mba yang pengen keluar dari sini, kok jadi aneh sih? Kalau ada niat kerja, jangan ada iri dengki gitu. Masalah bos juga enggak usah ikut campur. Karena beda ranah ungkap Wati dalam konferensi pers yang dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kiai Haji Infotainment, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Di dalam ancaman tersebut, Wati menyebut Nathalie sempat keceplosan. Diungkap Wati, Nathalie keceplosan menyinggung nama seorang pria. Perihal sosok pria tersebut dan apa hubungannya dengan Nathalie, Wati enggak belak-belakan. Kata Nathalie, lo tahu Faris kalau udah bertindak. Faris itu ya aku enggak mau nyebut. Dia sendiri yang keceplosan. Padahal aku enggak pernah nyebut si A dan si B. Kenapa dia yang ancam aku dan dia keceplosan nyebut nama itu? Kata Wati. Kliennya diancam bakal disomasi. Krishna Murti bersuara. Krishna Murti mengaku Wati sama sekali tak takut dengan ancaman Nathalie Holzer. Kita melakukan klarifikasi dulu terhadap somasi terbuka yang dilakukan Nathalie. Kalau kita tidak menjawabkan, dia akan melaporkan. Buat Wati sih siap-siap aja, kata Krishna Murti. Di saat kita benar, ngapain kita takut, timpal Wati. Lebih lanjut, Krishna Murti pun balik menyindir Nathalie Holzer. Yakni terkait dengan aksi Nathalie yang mengunggah potret KTP Wati di media sosial. Yang harus diklarifikasi justru masalah KTP si Wati yang disebarkan oleh Nathalie di IG, kata Krishna Murti. Sampai udah nyampe di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Ujarwati. Ini kan sihan untuk si Wati. Wati kan harus bisa mencari pekerjaan yang lain, masih dibutuhkan keluarganya. Ini artinya apa dengan KTP Wati disebarkan di IG dengan kalimat seperti ini, Pungkas Krishna Murti. Lantaran hal tersebut, Wati pun mempertimbangkan rencana untuk melaporkan balik Nathalie atas penyebaran data pribadinya. Nanti kita diskusikan, kalau Wati ingin meneruskan menjadi langkah hukum yang kita jalankan, Ujar Krishna Murti. Aku enggak takut, karena aku enggak ngerasa mencemarkan nama baik dia. Insya Allah aku akan tanggapi, Imbuh Wati. Awal mula konflik Wati dan Nathalie diwartakan sebelumnya, Nathalie Holzer ancam bakal mensomasi mantan art yang bernama Wati setelah merasa divitnah. Hal itu dilakukan usai Nathalie Holzer geram dituding berselingkuh oleh Wati. Untuk diketahui, Wati sempat menyebut Nathalie berselingkuh sebelum adanya perceraian dengan Sule. Kemarin dikabarkan suaminya itu, Sule selingkuh. Ia mungkin karena dia, Nathalie Holzer, ketakutan karena aku yang lihat dengan mata kepala aku sendiri. Emang sih aku enggak punya bukti apa-apa. Video atau foto, aku punya mata aku aja yang ngelihat sendiri, kata Wati dalam tayangan wawancara televisi. Namun hal tersebut dibantah Nathalie Holzer. Karena ia memang dekat dengan laki-laki yang merupakan semua karyawan editor video. Memang kebanyakan mayoritas temen-temenku ini laki-laki, editor semua laki-laki satu rumah ini rata-rata laki-laki. Jadi tolong buktinya mana kalau memang saya dibilang selingkuh? Terang Nathalie dalam video di Instagramnya story-nya at Nathalie Holzer. Nathalie Holzer berniat untuk bertemu dengan Wati. Tapi niat baiknya tidak disambut baik oleh mantan artnya itu lantaran tak ada pesan balasan. Isi ancaman dari Nathalie Holzer geram pesannya tak dibalas. Nathalie Holzer akhirnya mengurai ancaman kepada Wati. Ia meminta agar Wati memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan dirinya. Dalam batas waktu klarifikasi hingga 3x24 jam, Wati diminta Nathalie Holzer untuk bicara kepada media. Somasi ini diperlihatkan Nathalie dalam Instagram miliknya at Nathalie Holzer. Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Saya Nathalie Holzer bersama ini menyampaikan somasi terbuka kepada Trimurwati yang merupakan mantan asisten rumah tangga. Atau orang yang pernah bekerja dengan saya atas pernyataannya dalam video yang beredar. Yang membuat asumsi tidak berdasar dan dapat menimbulkan fitnah, tulis Nathalie Holzer. Dalam keterangannya, Nathalie mengaku sangat kecewa dan merasa dirugikan karena telah difitnah selingkuh dari Sule. Saya sangat menyayangkan dan merasa dirugikan dengan pernyataan saudara yang dapat merusak reputasi dan mencemarkan nama baik, tulisnya.